selamat menikmati 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 hamamun miknasatun ini ini fitatun ini ini haru haru waru waru dan yang terakhir yang terakhir sudah maka yang terakhir menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terakhir kalau ala 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 halaman ala Baina, tadi apa artinya? Ada yang masih ingat? Iya, baina itu artinya di antara. Jadi, khusus kata baina itu mesti di belakangnya baina ada dua benda. Kelas itu di antara perpustakaan dan kantin. Nah, ada dua tempat pastinya. Karena dia artinya di antara. Paham ya, anak-anak? Nah, setelah kita belajar huruf jer, sekarang kita belajar al-istifham. Nah, al-istifham ini artinya kata tanya. Untuk bertanya tentang keberadaan suatu barang, kita biasa menggunakan kata aina. Aina itu artinya di mana? Contoh, aina til midhu, di mana murid atil midhu fil fasli. Murid itu di kelas. Gitu ya, anak-anak? Jadi, kalau ada pertanyaan aina til midhu, jawabnya tidak boleh langsung fil fasli. Gitu tidak boleh. Jadi, kita ulang dulu. Atil midhu fil fasli. Seperti itu ya. Lanjut, contoh yang kedua. Aina al-maksof. Nah, seperti yang tadi. Kalau mau menjawab, diulang dulu. Aina-nya dibuang, langsung diulang. Al-maksofu janibal maktabati. Bisa ya, anak-anak? Jadi, sekali lagi. Aina itu artinya di mana? Kalau mau menggunakan kata tanya aina dan mau menjawab, aina-nya dibuang dulu. Contohnya, aina til midhu. Aina-nya dibuang. Kemudian dijawab. Atil midhu fil fasli. Aina al-maksof. Aina-nya dibuang. Al-maksofu janibal maktabati. Paham ya, anak-anak? Alhamdulillahirrobilalamin. Pelajaran kita sudah selesai hari ini. Semoga ilmu yang kalian terima bisa bermanfaat. Dan jangan lupa mengejarkan tugas dengan sebaik mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.